Halo teman-teman selamat datang di channel gudangnya Herdiana pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi penghasil uang nama aplikasinya adalah BritaCase bagi kalian yang berminat mendaftar di aplikasi ini silahkan tap saja link pendaftarannya di deskripsi video ini setelah ditap maka akan diarahkan ke halaman pendaftaran seperti ini silahkan pilih metode pendaftaran yang ingin digunakan apakah ingin menggunakan email atau nomor ponsel kalau saya akan menggunakan nomor ponsel ya disini masukkan saja nomor ponsel jangan pakai 0 depannya ya karena sudah ada plus 62 kemudian di bawahnya masukkan kode verifikasi di bawah kode verifikasi masukkan kata sandi konfirmasi kata sandi masukkan kode undangan ya setelah semuanya diisi kemudian tap daftar sekarang jika sudah mendaftar silahkan di tap saja segera unduh ya setelah di unduh kemudian login ya di aplikasinya dan halaman utamanya adalah seperti ini selanjutnya tap dulu punya saya ya untuk mengatur informasi pribadi yang diperlukan pada saat melakukan penarikan oke tap saja menu saya gulir ke bawah dan di bagian ini ada informasi pribadi nah yang ini ya akan masuk ke halaman seperti ini silahkan pilih kartu bank di tap saja ya kartu bank maka akan ada notifikasi verifikasi nama kemudian tambahkan kartu bank oke tap saja verifikasi sekarang ya kemudian masukkan nama asli ya di bagian kolom ini oke saya masukkan ya kemudian tap kumpul sukses ya notifikasinya sukses tunggu beberapa saat akan masuk lagi ke halaman seperti ini ya silahkan pilih bank yang ingin dikaitkan kalau saya akan memilih bank BRI ya oke saya pilih konfirmasi BRI kemudian masukkan nomor rekening ya masukkan nama bank dan tap tambahkan sekarang oke sudah dikaitkan ya bank saya sudah dikaitkan sekarang di bawahnya ada informasi detail kemudian kata sandi masuk ya dan kata sandi penarikan oke di tap saja kata sandi penarikan ya atau kata sandi dana untuk memasukkannya silahkan kalau mau disamakan dengan kata sandi login juga gak apa-apa ya masukkan konfirmasi kumpul oke semua sudah diisi ya sekarang back lagi ke bagian menu home ya untuk mengerjakan tugas utamanya silahkan di tap saja menu home atau halaman ya maka akan masuk lagi ke halaman seperti ini gulir ke bawah tugasnya adalah baca berita ya silahkan pilih salah satu tugas yang ingin dikerjakan terlebih dahulu ya kalau saya pilih yang ini ya di pojok kiri atas oke di tap maka akan masuk ke halaman seperti ini ya di bagian ini level saya adalah yang ini ya karena baru pertama kali mendaftar oke jika saya tap lagi maka akan masuk lagi ke halaman tugasnya ya seperti ini silahkan pilih salah satu di bagian ini yang ingin diambil ya kalau saya pilih yang paling atas ya tap sekali lagi akan masuk ke halaman ambil tugas nah disini silahkan pilih metode yang ingin digunakan ya ada lewati atau salin ya kalau saya akan memilih yang lewati ya oke saya tap saja di bagian lewati yang ini ya di tap nah akan diarahkan lagi ke halaman baca beritanya ya ini saya di blur saja ya karena privasi gitu ya oke dibaca sudah baca-baca ya seperti ini jika sudah puas membacanya kemudian di screenshot nah seperti ini ya oke sekarang kembali lagi ke halaman aplikasinya ya di halaman bagian tugas yang ini selanjutnya tab gambar ini ya di tab maka akan diarahkan ke halaman seperti ini kemudian cari di screenshot ya di bagian screenshot ambil gambar yang tadi ya diunggah nah sudah masuk ya sudah dimasukkan sukses nah seperti itu ya cara mengerjakan tugas utamanya member baru hanya memiliki dua tugas ya jadi sebenarnya ini saya memiliki satu tugas lagi ya dan akan dikerjakan nantilah ya jika kalian ingin memiliki tugas yang lebih banyak kalian bisa pilih level ya disini ada bronze 1, bronze 2, silver, gold, dan platinum silahkan pilih salah satu level yang ingin digunakan misalkan saya pilih yang bronze 1 ya nah akan ada notifikasi seperti ini tap saja gabung sekarang ya oke tap gabung sekarang nah selanjutnya gulir ke kiri ya di bagian yang ini gulir ke kiri nah disini ada bronze 1, bronze 2, dan terakhir platinum ya sampai platinum oke saya pilih yang bronze 1 tap saja di bagian bronze 1 ya yang ini setelah ditap maka akan muncul notifikasi seperti ini ya yakin untuk membayar jika yakin pilih yang yakin ya tapi jika tidak yakin tap saja membatalkan ya oke saya tap saja yakin ya nah akan diarahkan lagi ke halaman global pay ya silahkan masukkan nominal yang ingin diisi ya disini minimum isi ulang sebesar 50 ribu ya pilih salah satu metode pembayarannya disini ada bank permata kemudian di sebelah kanan itu bank mandiri ya jika pilih permata nah akan masuk lagi ke halaman seperti ini ya disini berupa nomor rekeningnya salin nomor rekening ke papan klip ya jika memang mau isi ulang tapi jika hanya sekedar melihat-lihat tidak usah disalin ya nomor rekeningnya nanti juga expire dengan sendirinya oke selain mengerjakan tugas utamanya ya kalian juga bisa mengundang teman ya silahkan tap saja di bagian mengundang teman ya jika ditap nah akan masuk ke halaman undangan silahkan ini di akun kalian bisa disalin saja link tautan undangannya ya kemudian di share di jejaring sosial seperti facebook, whatsapp, instagram, telegram, dan lain-lain lanjut sekarang ke cara penarikan ya silahkan ditap saja di bagian dompet saya nah maka akan diarahkan ke halaman penarikannya ya tap lagi penarikan kemudian pilih metode penarikan ya ditap saja di bagian ini kemudian konfirmasi masukkan jumlah nominal yang ingin ditarik jika saldonya sudah mencukupi jika semua formulir sudah diisi tap saja kumpul ya itu untuk cara melakukan penarikannya jika kalian ada pertanyaan terkait dengan aplikasi ini silahkan ditap icon layanan pelanggan ya nah yang ini silahkan ditap saja maka akan diarahkan ke halaman layanan pelanggannya ya di aplikasi ini silahkan disini bertanya nah disini ada kontaknya ya pilih salah satu kontak yang ingin digunakan untuk menghubungi layanan pelanggan atau customer service-nya oke teman-teman cukupkan sekian review kali ini tentang aplikasi penghasil uang yang bernama berita cash ya semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan share agar channel ini bisa lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang berkualitas lebih baik dan up to date sampai jumpa lagi pada video ulasan berikutnya terima kasih